Tiga dari puluhan pemandu karaoke yang dirazia positif COVID-19. Ketiga orang tersebut dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani tes web usai dirazia dan hasilnya keluar pada Minggu, 11 Juli 2021. Juru Bicara Percepatan Penanganan COVID-19 Pasaman Barat, Gina Alesia, membenarkan hal tersebut. Ketiga pemandu karaoke positif COVID-19, dari data Satpo PP, mereka telah dipulangkan ke daerah asalnya. Di luar Sumatera Barat, meskipun para pemandu karaoke itu telah dipulangkan, tracing dan tracking kasus masih berlanjut. Lalu, berdasarkan data yang dikumpulkan, Satgas COVID-19 Pasaman Barat, tiga wanita pemandu karaoke yang positif COVID-19 itu masing-masing berinisial HH, 27 tahun, RR, 25 tahun, dan SR, 32 tahun. Ketiganya selama ini tinggal di jorong Batang Umpai, Kecematan Pasaman. Para pemandu karaoke yang diamankan Satpo PP Pasaman Barat menjalani pengambilan swab. Ketiganya merupakan orang tanpa gejala atau OTG, namun diduga kontak dengan pasien positif di dalam kafe. Karena para pengunjung tentunya berasal dari berbagai daerah di Pasaman Barat, bahkan mungkin juga pengunjung dari luar Pasaman Barat. Terpisah, pelaksanaan tugas PLT Kasat Pol PP Pasbar, Saparudin juga membenarkan informasi tersebut. Menurutnya, langkah pencegahan juga dilakukan terhadap personelnya yang diduga kontak dengan pasien selama proses razia hingga pemulangan para pemandu karaoke ini. Sementara itu, untuk sikap yang akan diambil ke depannya terkait kemungkinan terjadinya penyebaran COVID-19 di dalam kafe, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan dan dinas terkait pada Senin, 12 Juli 2021. Terima kasih telah menonton!